Intro Makin banyak selebriti-selebriti wanita yang akhirnya masuk juga ke DPR Apakah mereka juga memanfaatkan Angie sebagai katakanlah guru untuk belajar? Pasti layak, bukan guru sih, tetapi lebih kepada teman untuk share Kalau di politik itu kan semakin banyak teman yang ada punya sebenarnya semakin baik Karena dalam politik itu tidak ada satu keunggulan yang bisa tampil sendiri Tapi kalau justru kita mampu untuk membina dan juga merampul sebanyak mungkin orang Justru kita akan mematikan karena salah satu kekuatan daripada politik adalah pengaruh Dan banyak orang yang jadi temannya dia, masalah voting nantinya Angie, sekarang ini dunia politik justru sedang bergulir dengan cukup keras Ada banyak sekali kekecewaan-kekecewaan di masyarakat Dan banyak sekali isu buat politik adalah kebohongan Nah Angie sendiri sebetulnya tidak bisa menyuarakan kondisi yang Angie tentu bisa lihat lebih tajam? Sebenarnya sih masalah-masalah real aja yang ada di masyarakat yang bisa kita mencuarkan Misalkan menaikkan doji guru dan dosen itu Memberikan tambahan anggaran untuk beasiswa bagi masyarakat yang miskin Terus bagaimana kita membuka akses agar usia pendidikan itu bisa diakses oleh semua orang Dan kita menerjalan-jalan biasa yang perlu menerjalan tambahan anggaranya Jadi sebenarnya memang tidak secara overall Namanya politik itu kan ada juga media politik disini Tetapi kalau kita rambut pekerjaan yang ada Saya yakin juga masyarakat bisa bercerita Tentu ada perubahan yang ada Dan kita bisa saksiskan sejarah Dan kita sudah dari fasilitas perubahan Walaupun memang tidak begitu banyak perubahan Jadi mungkin ketika kita masuk kebohongan-kebohongan Ada perubahan, walaupun memang tidak seperti yang memang perubahan Karena kan perubahan sekebohongan Karena memang sulit sesuatu di tiba-tiba ya Namun kita mungkin sekaligus ya Itu perlu tangkap, diuruh, dan dulu waktu juga Saya yakin kalau kita masih setelah kebohongan Menurutnya dalam 10-20 tahun yang depan kita akan berubah Apakah kekasan fungsi perempuan di DMTL? Saya bisa bayangkan ketika sedang berdebat tentang satu hal Perempuan itu kan pasti ada bawaannya Ingin berteriak, ingin cerewet Itu saya bisa bayangkan publiknya Gimana, Anji? Kalau perempuan itu kan sebenarnya dia Dia jinak, tapi sebenarnya tidak bisa jangka Dia careful juga kan? Betul Dia mungkin diam, tapi bukan berarti Jadi sebenarnya kekasan perempuan adalah Bagaimana dia bisa memainkan perasaan Dan akhirnya juga teman-teman menyetujui apa yang dia propose Kan at the end bukan masalah kuat-kuatan argumentasi Tapi kan at the end adalah Bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan Agar teman-teman yang lain bisa menyetujui apa yang itu Jadi semua perempuan itu punya harap terkhas yang bisa dikeralkan dalam politik Jadi tidak perlu takut pada politik sebetulnya Yang penting jangan sampai laki-laki itu meng-underestimated Sehingga memang dari bahasa tubuh Dari apa yang kita ungkapkan Terus dari respon yang kita berikan Kita harus menunjukkan bahwa saya ini lunak Tapi bukan berarti bisa diarahkan Oke, bisa dimudahkan gitu ya Tentang isu bahwa Angie akan mendekati kemungkinan menjadi Menteri Pariwisata Apa yang bisa Angie jawab? Amin aja deh Tapi jika kemungkinan itu ada, Angie tentu memberikan hati dan semangat ya Tentunya, iyalah akhirnya ketika dipercayakan kan Gantung sekol presidennya kelaku kita tentunya Memang karena fashionnya juga di situ Fashion di situ itu yang penting ya Obsessnya juga di situ Tentunya akan sangat senang menjalani hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata Tetapi sekarang lagi Angie menjadi anggota DPR Karena tentunya ada mimpi-mimpi saya juga yang belum terwujud Kepada daerah pemilihan Membangun gor, bangun jalan, bangun sekolah Nah begitu itu masih belum pola Selain panas Sub indo by broth3rmax